Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan kembali menangkap seorang pelaku pembunuhan seorang pria di TPU Kober Ulujami, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui berperan mencari eksekutor, juga turut serta menghabisi nyawa korban. Pusat menangkap MYL eksekutor pembunuhan Vicky Firlana di TPU Kober Ulujami, Tim Jatantras Satres Krim Polres Jakarta Selatan kembali menangkap seorang pelaku lainnya perinisial DR. DR berperan sebagai pencari eksekutor pembunuhan dengan imbalan sejumlah uang dari otak pelaku pembunuhan yang kini masih dalam pengejaran petugas. DR yang ditangkap di kawasan Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat diketahui ada di lokasi saat pembunuhan terjadi. Motif para pelaku yang sudah ditangkap adalah faktor ekonomi karena dijanjikan mendapat imbalan. Pelaku ditembak petugas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Peran yang bersangkutan untuk inturgasi awal, yang bersangkutan adalah memegangi korban dan mencekik korban, kemudian juga sebagai penghubung terhadap anak pelaku yang sementara masih dilakukan pengejaran. Polisi telah mengetahui identitas seluruh pelaku termasuk dalam pembunuhan. Jasad Vicky Firlana, warga kebayoran baru, ditemukan tergeletak di dalam area pemakaman umum Kober Ulujami, Pesangrahan, Kamis lalu. Dari pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah luka tusuk di tubuh korban, serta kehilangan seluruh harta pendahnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.